Jadi benar-benar para ahli kimia forensik tolong dulu kasih pendapat. Pengacara kondang Hotman Paris meminta para ahli forensik kimia meng-cross-check pernyataan saksi ahli di sidang kopi Mirna. Pasalnya kata Hotman Paris, ada ahli forensik yang mengaku bisa mengukur kapan cyanida ditaruh di dalam kopi Mirna. Padahal menurut Hotman Paris, kopi tersebut baru diteliti 4 hari setelah kejadian. Maka Hotman Paris meminta para ahli kimia forensik untuk buka suara apakah pernyataan saksi ahli itu bisa diuji kebenarannya. Hotman Paris pun dengan tegas tidak percaya dengan teori yang diucapkan saksi ahli. Menurutnya, mustahil ahli bisa mengetahui persis jam racun ditaruh di dalam kopi. Jadi tolong para ahli kimia forensik buka suara apakah pernyataan itu benar. Kalau saya bilang tidak benar jadi saya tidak setuju total, bebernya.